Aku dan Matahari tidak pernah bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan dayang-bayang Jujur aja, gue jarang banget nonton film Indonesia Karena kebanyakan yang udah gue tonton, itu bikin gue kecewa Jadi males aja gitu, gak ada mood untuk nonton Film Indonesia ya gitu-gitu aja, tapi kali ini berbeda Berbekal, Uni ini menang Platform Prize di Toronto International Film Festival Anak Winda Kirana menang Best Actress di Piala Citra FFI kemarin Dan official Oscar entry dari Indonesia Gue akhirnya berangkat nonton ke bioskop tanggal 9 Desember kemarin dan boom Uni dibuat dengan hati dan rasa percaya diri yang tinggi Dan merupakan film Indonesia terberani yang gue tonton sejauh ini Pertanyaannya, film ini recommended gak buat semua orang? Inilah review Uni oleh sini aja Ditulis dan disutradarai oleh Camilla Andini dan udah keliling duluan di berbagai festival film internasional Film Uni ini ternyata ada 2 versi loh Versi festival dengan durasi 95 menit dan versi theatrical dengan durasi 122 menit Kalau mau nonton versi festivalnya ya udah gak bisa lah Udah telat dong, harusnya nonton di Jogja ASEAN Film Festival akhir November kemarin Tapi tenang aja kok, tenang Setelah gue tanya ke rekan-rekan yang nonton di Jav kemarin Sebenernya gak ada perbedaan yang signifikan kok Dua versi ini saling melengkapi Dan versi theatricalnya yang bisa kalian tonton malah lebih mendetail So cool pisan pokoknya Freedom abyss Film ini berkisah tentang Uni Seorang gadis remaja 16 tahun yang cerdas Yang suka dengan warna ungu Dan memiliki impian untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi Tapi dua pria yang hampir tidak dikenalinya datang melamarnya Dan ia pun menolak lamaran mereka Penolakan itu memicu gosip tentang mitos Bahwa seorang perempuan yang menolak tiga kali lamaran Tidak akan pernah menikah lagi Tekanan pun akhirnya semakin meningkat Ketika pria ketiga melamarnya dan Uni Harus memilih antara mempercaya mitos Atau mengejar impiannya Well, konsep ceritanya memang terdengar sangat sederhana ya Namun kenyataannya banyak hal penting yang diangkat di film ini Kamila Anini berhasil mengemas sebuah kritik sosial yang indah Puitis dan menggugah pikiran Dengan porsi drama yang solid Tidak berlebihan tapi ngena gitu Mulai dari menyinggung sistem pendidikan yang bobrok Pentingnya edukasi seksual untuk remaja Omongan julid dan tuntutan masyarakat Stigma negatif soal perempuan Hingga isu pokoknya adalah Mengenai pernikahan dini, pamali Dan pengaruh budaya patriarki Terhadap kehidupan perempuan di negara Indonesia Yang merenggut kebebasan mereka untuk meraih mimpi Gue ngakuin film ini bisa dibilang tragis, ironi Dan merupakan tamparan besar untuk rakyat Indonesia Perempuan hidup bukan sekedar masak, nyuci, ngepel, urus anak Gitu kan, sama di kasur gitu Nikah muda juga bukan sebuah pencapaian Bukan penolong ekonomi keluarga Banyak faktor yang harus ditimbang Mereka juga berhak menjalani hidup Mereka berhak bersuara Dan disini Uni berusaha untuk menyuarakan pesan itu Bahkan melalui adegan yang cukup vulgar Yang berani ditampilin disini Yang jarang ada di film Indonesia sebelumnya Salud Gue gak mau nyutain dan menjelaskan lebih dalam Karena lebih baiknya kalian tonton sendiri aja Biar emosionalnya makin kerasa Lanjut ya Arawinda Kirana juga sangat berhasil Dalam mendalami dan mengolah emosional karakter Uni Sehingga mampu membuat kita merasakan rasa penasaran Perjuangan dan penderitaan Uni Sebagai gadis termaja Di lingkungan konservatif seperti Indonesia ini Dan gak perlu ditanya lagi Menurut gue dia emang pantas banget Mendapatkan predikat best aktris Di piala citra FFI kemarin Sebagus itu dia beri sumpah Gak kalah juga Pemain lainnya memberikan performa yang maksimal dan pas Kevin Aldilova Dimas Aditya Nazla Toyib Miantiara Marissa Anita Hingga Asmara Abigail Sebagai karakter suci Yang mencuri perhatian kita Akan sosok perempuan yang berhasil Berdikari dari sistem itu Dan bebas mengekspresikan kebebasannya Film ini semakin indah dan puitis Dengan sinematografi yang kalem Yang didominasi warna ungu Warna yang menggambarkan kreativitas Smartabat dan kemandirian Dan ironisnya juga menggambarkan warna janda Penggunaan bahasa darahnya Bahasa Jawa serang Banten Yang sangat membanggakan Pemilihan musik yang cocok Dengan nuansa dan adegan yang ditampilkan Hingga puisi-puisi dari Sepaddi Joko Damono Yang terbalut rapi Dengan narasi di sepanjang ceritanya Kesimpulannya Uni adalah sebuah pesan cinta Untuk seluruh perempuan di Indonesia Sebuah film penting Esensial Yang harus ditonton semua orang Yang menyuarakan pemberdayaan perempuan Terutama mengenai Toksik patriarki Pernikahan dini Impian dan kebebasan Gue gak 100% menyalahkan budaya yang ada ya Bukan berarti konservatif itu salah Tapi keseimbangan antara ilmu kehidupan Ilmu kemanusiaan Dan ilmu agama Harus seimbang dan tepat porsinya Jadi Uni sangat gue rekomendasikan Untuk semua orang Menonton film ini Akan membuat pikiran kalian Lebih terbuka Akan problematika Yang terjadi di sekitar kita Rasanya gue butuh nonton deh Versi festivalnya Katanya disana lebih fokus Ke kehidupan Uni nya Yang bikin gue Semakin bisa mendalami Emosional batinnya Semoga aja Kedepannya ada ya Untuk versi theatrical ini Gue kasih segini dulu aja Ratingnya Oke Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Share ke temen-temen kalian Dan tentu saja Subscribe Thanks for watching Sekian dari gue Alvin Kunyawan And see you on the next video Bye Bye